Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Raja Terima kasih telah menonton 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 Di forum webinar Terima kasih telah menonton Selanjutnya Masyarakat Terima kasih telah menonton 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 kan betul-betul webinar yang memang benar-benar dibutuhkan oleh bukan hanya FKM sendiri ya, tapi di luar FKM juga seperti itu. Kalau di sini kan banyak ada yang dari Jakarta, dari Malang, dari Makassar ya, Medan, Jakarta, ini luar biasa, Semarang juga ada, Manado, Jambi, Sulawesi Barat, ini profesinya juga bermacam-macam, Alhamdulillah juga ada dari dosen, dari sanitarian, juga bidan, dari perawat juga, peneliti yang bisa, yang bekerja di Puskesmas, di Dinas Kesehatan, dan juga di Dinas Lingkungan Hidup, ini juga bergabung, kemudian ada dari Litbankes, dari KKP, Kementerian Perindustrian, dari Perguruan Tinggi, dan dari Laboratorium, ini luar biasa sekali, Alhamdulillah antusiasnya ini, semoga nanti webinar ini bisa berjalan dengan baik, kemudian ilmunya bisa didapatkan, kalau berbicara bioindikator dan biomonitoring, ini saya rasa ini selalu bersamaan ya, nanti mungkin dengan Pak Isworo akan dijelaskan, nah yang lebih menariknya lagi, di sini, kedua metode ini bisa sebagai teknik atau metode untuk melakukan pengukuran ya, kalau kita katakan pengukuran untuk untuk mendeteksi kualitas lingkungan, dan juga kesehatan perairan. Oke, sedikit itu saja kata sambutan dari saya, semoga nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Sebelum saya tutup, saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, Bu Anggun dan tim, yang sudah membantu dari proses beberapa hari kebelakang, kemudian hari ini bisa terlaksana, saya ucapkan terima kasih. Demikian sedikit kata sambutan dari saya, saya tutup, saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 hilang connect baiklah, terima kasih kepada Bu Elvi, selanjutnya saya memasuki pada pembicara, pembicara kita adalah Dr. Randa Selamat Isworo Mkes, beliau adalah S1-nya dari Environmental Biology Universitas Jenderal Sudirman Pogokoto S2-nya dari Environmental Health Udib Semarang S3-nya di Environmental Science Udib Semarang beliau memiliki beberapa sertifikat yang mengenai yang berkaitan dengan analisis dampak lingkungan sehingga sangat dengan materi yang akan kita paparkan hari ini kegiatan non-formal education yang pernah Bapak Isworo jalani, pertama sebagai Assessor Training Environmental Auditor di Semarang yang diadakan di Semarang kedua menjalani course preparation of the environmental impact assessment ketiga basic body course preparation of the environmental impact assessment tipe A kepada Bapak Isworo saya persilahkan baik terima kasih Ibu Dini maaf Pak ya sebelumnya atas ya sinyal ya jadi peralihan moderator iya makanya senyap tadi Pak saya bilang wah ini kemana baik terima kasih kepada jajaran dekanat Pak Purtas Kesehatan Masyarakat kemudian Bu Elvi sebagai Kapro di program studi kesehatan lingkungan Bu Imelda kemudian Bu Anggun pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih ini bentuknya sharing ya Bu Elvi ya kelihatannya iya bisa ini banyak banget yang mulai dari pacitan ada dari pacitan iya betul Pak dari Jogja tentunya kalau yang di rumah sakit kemudian di puskesmas itu kan expert di sanitarian iya sanitarian dalam arti dalam hal ini saya hanya sharing apa yang dilakukan apa yang ada di luar apa yang ada di di akademisi kadang-kadang kalau di akademisi itu kita banyak teoretikal kemudian kalau di di mana di praktisi kayak di rumah sakit di KLH kemudian di DLH kemudian di rumah sakit itu berbeda dengan dengan teoretikal yang kita pelajari oleh sebab itu perlunya komunikasi antara akademisi dengan praktisi saya coba dulu untuk memaparkan tadi sudah jadi judul baik jadi saya berusaha memberikan sedikit sharing dengan judul dengan judul bioindikator dan biomonitoring yang saya pahami karena beberapa ada beberapa paham yang apa sih dinamakan bioindikator ada yang biomonitoring pada kesempatan yang baik ini saya diberikan kesempatan memberikan sharing baik saya perkenalkan dulu ya bu saya itu jadi dosen teman-teman semua yang ada di sini jadi dosen sejak tahun 2019 eh 2015 jadi masih baru sebelumnya saya pedagang saya pernah di beberapa perusahaan tapi banyak di marketing jadi saya pernah di smith lembicem saya pernah di abot kemudian saya pernah di gc indonesia kemudian saya merintis membuat suatu konsultan perencana sampai sekarang kemudian saya mengajar di di anusantoro oleh sebab itu dengan pengalaman yang ada di saya saya berharap bisa sharing atau teman-teman praktisi dan teman-teman akademisi di unsri itu lebih ya bentuknya sharing lah gitu ya baik nah di sini saya hanya menjelaskan bahwa apa sih artinya biomonitoring tentunya sudah paham banget yang saya pahami adalah biomonitoring itu dari kata biologi kemudian indikator dan monitoring jadi indikator adalah sesuatu yang menunjukkan ciri ini secara harafiah jadi merupakan ciri tanda untuk mendeteksi suatu lingkungan kemudian sekarang tanda ini bisa diperlementasikan untuk pencapaian itu secara harafiah kemudian monitoring monitoring itu adalah kegiatan pemantauan kalau di analisis dampak lingkungan yang saya paham kegiatan pemantauan jadi kecenderungan pengukuran jadi dia bisa mengukur untuk trend yang ini indikator yang ini kegiatan salah satu metode untuk pemantauan dan kecenderungan jadi kita bisa melihat bahwa trendnya bagaimana trendnya pada tahun yang akan datang pada masa yang akan datang akan bisa lihat bahwa ini masih bisa diperbaiki atau enggak sehingga ada kegiatan dikelola jadi lingkungannya bisa dikelola baik tadi bioindikator artinya variable yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan Pak Iswara maaf Pak bisa dipokuskan Pak ini enggak kelihatan ya Bu bisa kelihatan tapi mungkin dipokuskan Pak oh ya coba dipokuskan terima kasih Pak jadi ini indikator di sini kalau bioindikator kita bicaranya adalah komponen biotik karena biologi jadi bioindikator adalah komponen biotik yang dijadikan indikator kemudian bisa digunakan untuk deteksi alam kemudian prediksi nah setelah ini setelah kita sudah ketahuan bahwa ada indikator makanya kita bisa melakukan bio monitoring contohnya contoh disana Bu Elvi mohon maaf saya itu kan ya saya saya enggak bisa nulis soalnya ya enggak apa-apa jadi oh iya betul jadi kalau kalau di dunia mungkin ada teman-teman di DLH di BLH ada rencana pemantauan lingkungan ada rencana pemantauan nah ini yang saya pahami adalah rencana pemantauan itu masuknya ke bio monitoring jadi monitoring lingkungan baik ya jadi yang pertama bio indikator kemudian kegiatan monitoring monitoring kalau yang saya pahami di ilmu lingkungan bahwa ada rencana pemantauan lingkungan dalam suatu kegiatan itu masuknya ke monitoring karena kalau secara harapnya pemantauan adalah pemantauan kalau kita sudah belajar kalau kita sudah memahami monitoring tentunya kan larinya kita ke pemetaan model model permodelan makanya mungkin teman-teman mahasiswa itu sudah harus mungkin kalau di UNISRI kalau di tempat saya sudah mulai dikembangkan permodelan dan pemetaan pemetaan untuk suatu kondisi untuk monitoring contoh ini sebagai contoh misalnya letospirosis monitoring kita akan bisa lihat bahwa sebarannya sampai sejauh mana oleh sebab itu seorang sarjana kesehatan lingkungan itu kelihatannya harus memahami model model dan akhirnya ke peta karena kita bisa memonitor kejadian yang ada di suatu daerah nah disini juga nah tentunya harus paham harus paham atau menyenangi apa yang dimakan misalnya beberapa permodelan misalnya artis air mod jadi kelihatannya harus harus kita paham disini mungkin kalau di tempat saya ini sedang baru dikembangkan tapi mungkin di UNISRI sudah oleh sebab itu ini merupakan suatu kewajiban untuk kompetensi sarjana kesehatan lingkungan saya pernah cerita ini ngobrol aja Bu Anggun ya teman-teman bahwa saya suatu saat itu pernah ke kementerian luar hidup saya bertanya bahwa kalau sarjana kesehatan lingkungan itu disana apa sih gitu ternyata ada slot satu sebagai pemantau pencemaran lingkungan kemudian ahli auditor lingkungan sampai ada juga polisi hutan kenapa polisi hutan masuk sarjana kesehatan lingkungan ya terus akhirnya setelah saya berdiskusi dengan kementerian luar hidup berarti oh ternyata kurikulum yang harus kita berikan termasuk model dan pemetaan jadi mungkin kalau di tempat saya baru setahun ini dikembangkan karena berdasarkan diskusi dengan teman-teman dipraktisi di kementerian luar hidup jadi nampaknya kita harus banyak belajar yang berhubungan dengan IT kali ya disini juga ketahuan bahwa kalau kita monitoring kita kita lihat trennya ketahuan bisa kita akan tahu bahwa trennya secara ini ya baik disini ada beberapa contoh pekerjaan biomonitoring yang menurut saya ini bioindikator disini ada nah ini ada salah satu indikator bahwa plora fauna dapat digunakan untuk indikasi kerusakan hutan ini dilakukan di Aceh sampai Medan baik nah kemudian tadi kita bicara mengenai pendahuluan artinya biomonitoring bioindikator hanya kita akan melihat ke isu apa sih yang ada bioindikator itu kalau kita lihat adalah pendekatan spesies pendekatan komunitas nah disini yang di tempat yang saya paham bahwa beberapa kasus yang sedang 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 in ya yang sedang kami teliti salah satunya adalah logam berat kemudian mikroplastik pokrostanol water balas ini water balas ini KKP barangkali kita bisa sharing kemudian bioremediasi di Kementerian Mandu jadi bioindikator biomonitoring itu sangat erat dengan yang di sini jadi logam berat mungkin logam berat sudah banyak diteliti tapi mikroplastik kemudian kroprotanol water balas kemudian bioremediasi yang dikatanya adalah tentunya flora fauna dan mikroorganisme yang diukur yang standar adalah pitoplankton kemudian joplankton bentos nekton dan mikroorganisme tentunya ini yang perlu menjadi di sharing dengan teman-teman praktisi teman-teman akademisi tadi saya jelaskan bahwa di sini ada water balas water balas itu kelihatannya hubungannya dengan KKP air yang dibuang di laut kemudian proses-proses bioremediasi kemudian coprostanol coprostanol itu sedang dikembangkan sebagai pengganti indikator kesehatan air di laut tapi ini sedang kita meneliti teman-teman dengan teman-teman kelautan karena beberapa indikator indikator E. coli itu kalau di laut kelihatannya sedang jadi tidak valid karena saling rasanya tinggi sebab itu berusaha untuk mengganti indikator untuk kesehatan laut di perairan laut adalah dengan menggunakan pemrosan oke di sini juga sama pendekatan kemudian spesies nah kita misalnya lihat berdasarkan kalau pendekatannya pendekatan spesies itu pakai afet berata misalnya navicula jika ada navicula berarti perairan tersebut tercemar organik kemudian kita wikroorganisme bisa di sini ada bakteri bakteri wirmu selanobasi dan sebagainya ini menunjukkan bahwa perairan itu tercemar pesticida organoklorin dan organoposfa kemarin saya sempat bicara dengan Bu Elvi sama Bu Elvi sama Bu Windu kalau tidak salah katanya Pak Unseri akan mengembangkan genetika murkuler itu sangat baik kalau di tempat saya belum ada karena kita kerjasamanya hanya dengan folder lagi proses Pak nah ini kalau misalnya betul Bu Elvi sudah ada proses ini sangat bagus karena itu bisa dikembangkan di genetika mulukuler jadi bisa kita kelihatan kekerabatannya jadi intinya kalau kesehatan lingkungan itu sampai sini berarti saya apresiasi banget karena di tempat saya belum ini kita masih kerjasama dengan itu Bu Elvi dengan stakeholder yang lain dengan Polda jadi pendekatannya bisa spesies bisa komunitas bisa mikroorganisme nah mikroorganisme ini tentunya ini biayanya agak lebih mahal sehingga semuanya itu akan larinya ke model sehingga kita bisa lihat oh ternyata makanya mahasiswa keseling itu kelihatannya harus lebih familiar dengan jis dengan air mod jadi sebaran udara itu ketahuan kalau air mod kalau jis kelihatan nah kemudian disini yang saya apresiasi ke muncul ada ke bioremediasi kalau misalnya kita ke PCR supaya memperbaiki kondisi buruk menjadi baik jadi 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 saya tadi bicara mengenai bioindikator biomonitoring pendekatan spesies komunitas dan bermasalah masalah-masalah yang sedang kami teliti kami teliti dalam tadi itu bahwa tadi ada coprostanol ada waterbalas walaupun waterbalas kelihatannya belum begitu ini tapi ini merupakan salah satu pengembangan di keseling sarjana kesehatan lingkungan orang keseling itu kelihatannya di KKP harusnya banyak ya bapak-bapak yang di KKP karena karantina ini waterbalas itu saya enggak tahu di tanggung jawab siapa tanggung jawab pelindo atau tanggung jawab KKP karena kalau air yang dibuang air limbah yang dibuang kapal ke air air tanggung jawab DLH jadi waterbalas itu masuk kemana baik ini juga ada beberapa sharing bahwa monitoring itu sudah mulai dikembangkan ini jadi salah satu penelitian mahasiswa fitur mediasi bioamoniak oleh ini oleh Aljula Binata hanya ini kan biasa tapi yang agak menjadi sesuatu buat kami adalah satu dia akan mendeteksi dengan dengan menggunakan Enos ini mungkin harusnya kerjasama dengan ilmu komputer karena ini masih bekerjasama dengan ilmu komputer salah satunya itu kemudian tadi juga ada beberapa kegiatan monitoring ini ada kegiatan monitoring yang dilaksanakan di Makassar kalau masalah jadi disini ada kegiatan monitoring jadi monitoring permukaan jadi dampak yang disebabkan oleh pembangunan jalan kereta api pada air permukaan ini sangat sederhana hanya kita mempunyai data seri sehingga kita bisa monitoring selama projek ini dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai 2016 seringnya data ketahuan sehingga kita bisa memprediksi oh ternyata monitoringnya seperti ini setelah itu baru apa berarti harus ada kegiatan pengelolaan kalau kondisinya tidak baik jadi yang saya pahami monitoring itu mungkin ada juga beberapa paham monitoring itu adalah larinya ke biomarker dan sebagainya bioakumulasi dan sebagainya yang saya pahami di dunia lingkungan yang sekarang ini baru monitoring itu adalah bagaimana caranya memonitor suatu lingkungan sehingga bisa dikelola lingkungannya baik ini sebagai contoh tadi jadi disini ada beberapa ini ada jalan kereta api ini ada badan air sehingga dampaknya apa kira-kira sehingga ini data seriesnya 6 bulan sekali sehingga kita bisa memprediksi kira-kira apa yang harus dilakukan oleh stakeholder untuk memperbaiki lingkungan yang terganggu dampak lingkungan akibat adanya kegiatan kegiatannya kebetulan adalah pembangunan jalan kereta api jadi tentunya sekarang pemerintah sudah mengembangkan beberapa mode transportasi yang paling memungkinkan adalah jalan kereta api dari mulai Makassar sampai pare-pare jadi jauh cukup jauh oke nah ini beberapa data data fisika data fisika data kimia sehingga bisa lihat bisa dimodel gitu ya mungkin kalau bioindikator disini banyak ada beberapa plankton bentos sehingga bisa diukur indeks diversitasnya kemudian indeks dominasi dan sebagainya sehingga bisa dilihat bahwa kondisi perairannya termasuk kategori mana kategori baik buruk dan sebagainya mungkin dengan indeks sanan weather kalau misalnya orang-orang teman-teman di kesehatan sudah familiar orang-orang lingkungan hidup juga sudah familiar dan indikatornya pesanan winner disini adalah ini kemudian ada indikator bahwa tercemar sedang dan tercemar berat sedang ringan dan sangat ringan sehingga kita bisa lihat bisa dijadikan biomonitoring suatu lingkungan baik ini untuk beberapa contoh nah kemudian ini ada isu yang perlu juga menjadi masukan untuk teman-teman di keseling itu adalah isu waterbalas waterbalas itu kami baru kemarin-kemarin aja bicara dengan teman-teman di KKP waterbalas itu tanggung jawab siapa sih apakah tanggung jawab Pelindo apakah tanggung jawab KKP karena salah satu kapal misalnya kapal kalau mendarat ke Palembang dari Australia tapi kalau misalnya waterbalasnya tidak memenuhi syarat ini harusnya tidak boleh mendarat karena harus membuang airnya nah airnya itu harus di sini jadi air balas adalah air yang digunakan untuk operasional kapal nah ini yang harus dianalisa karena air yang dibawa itu apakah membawa mikroorganisme yang mengganggu atau apa flora pauna yang bisa mengganggu pada lingkungan yang dituju terutama ini spesies laut ada mikroba afetbrata dan sebagainya nah ini yang mungkin menjadi apa bioindicator dan biomonitoring di laut banyak yang tidak care di situ tapi kita kan banyaknya di darat tapi di laut padahal di laut itu adalah hampir 78% kalau di Indonesia itu 64% 63% lebih laut lebih besar daripada darat ini juga kita mau tidak mau kita sudah masuk ke dalam ini sudah meratifikasi International Maritime Organization jadi ini sudah Indonesia sudah masuk ini dan terikat oleh sebab itu mungkin dirijen perhubungan laut yang harus lebih intent untuk permasalahan ini ini kan nah ini ini beberapa syarat yang harus di harus di apa tatuhi oleh kondisi waterbalas seperti ini kadang-kadang mohon maaf di kesehatan lingkungan di tempat kami pun kurang kurang care terhadap ini karena kebetulan ada ada lulusan kami yang di KKP sehingga kita bisa diskusi dengan dengan nah ini kan ini juga kelihatan menjadi salah satu pekerjaan ya pekerjaan di di kesehatan lingkungan oh iya kita sharing pekerjaan apa lawangan pekerjaan di keseling itu apa aja sih satu kan kita itu teman-teman mahasiswa ya kita itu kan di dua departemen teknis ya kalau gak salah ya kalau saya bicara dengan bu Elvi di ESA bahwa kita itu ada di Kemenkes satu yang kedua KLHK karena ini kesehatan dan lingkungan nah oleh sebab itu kita harus lebih lebih ke di dua ini seperti tadi dibicarakan auditor lingkungan analisis dampak lingkungan itu harus ditanggung jawab di keseling saya pernah mengerjakan jalan kereta api dari Jogja ke bandara internasional internasional Jogja kan ada prediksi prediksi getaran prediksi kebisingan itu ini kan harusnya mengerjakan orang keseling bukan dokter loh maksudnya jadi pinjauannya menjadi berbeda oleh sebab itu saya kok merasa ini harusnya keseling banyak berperang di sini kemudian saya bicara juga dengan orang larap larap itu ternyata orang keseling ada larap itu lens acquisition resett resett jadi pembebasan lahan ini kan bank dunia ternyata orang keseling ada oleh sebab itu ini mohon maaf saya loncat-loncat karena saya di keseling sehingga saya pinginnya oh keseling seperti ini jadi di sini nah di sini kita kembalikan yang tadi bahwa dampak spesien asing ini kan yang dibuang dibuang oleh kapal yang bersandar di suatu daerah banyak kapal di Indonesia yang mendarat di Australia gitu ya ternyata ditolak karena apa karena kualitas air balasnya tidak menisaran ini ada juga ini ada beberapa keputusan jadi sudah ada jadi barang karantina kelihatan ini KKP gitu ya jadi ya pengendalian mutu dan kamana hasil perikanan dan air laut nah ini beberapa beberapa dampak yang disebabkan oleh air balas yang kurang begitu baik ini bisa mengganggu perairan laut ikannya juga mati nah oleh sebab itu benar-benar balas water itu harus termonitor dengan baik itu ya saya pikir ini kalau untuk kita bicara mengenai apa balas water kemudian bioindikator mikroplastik gitu ya mikroplastik itu mungkin juga menjadi sesuatu yang lebih baik lebih kita lebih intent ya kita tahu tadi bahwa daratannya itu hanya 30% kita itu kemudian 70% 70-71% adalah di lautan nah pencemaran-pencemaran mikroplastik itu kelihatannya harus menjadi lebih ini lebih kita lebih peduli lah terhadap ini kalau pencemaran plastik terdegradasi menjadi mikroplastik kalau misalnya di laut ya misalnya di perairan kemudian kalau mikroplastik dibakar menjadi dioksid itu menjadi masalah kan ini teman-teman keseling yang harus lebih banyak ini oleh sebab itu bagaimana sih ngatasinya biasanya dengan bioremediasi plastik makanya saya tadi menyebutkan bahwa salah satu untuk menanggulangi itu adalah bioremediasi bagaimana upaya memperbaiki kondisi yang buruk menjadi baik dengan menggunakan mikroorganisme gitu ya itu baik nah disini kondisinya nah mikroplastik itu ternyata indikasinya adalah sebagai bioindikator itu ternyata dia adalah biomagnifikasi dan bioakumulasi berarti ini masuk ke dalam rantai makanan ini masuk ke rantai makanan ini masuk ke jaringan berarti karsinogenik nah ini yang harus lebih kita mungkin ini juga banyak ke lingkungannya tapi ya gak apa-apa namanya sarjana kesehatan gue kan belakangnya ada lingkungannya jadi mungkin penelitiannya boleh disini jadi mikroplastik tadi kita bisa lihat beberapa tumpukan plastik dasar laut nah ini kalau misalnya kita tidak care terhadap ini menjadi masalah ini pada saat yang akan datang penelitian di beberapa kali di ada penelitian ikan di Surabaya ini sudah ada ternyata ikan mengandung mikroplastik kalau misalnya mengandung mikroplastik berarti akumulasi harusnya gak boleh dimakan jadi itu ini sudah benar-benar dijelaskan bagaimana terjadinya biomagnifikasi dan biomagn akumulasi pada kondisi seperti ini dimakan oleh ikan ini menjadi sekian menjadi sekian kalau misalnya dimakan oleh manusia jadi kalau ada beberapa kelemahan yang saya kadang-kadang sharing dengan teman-teman Dela kalau misalnya kondisi air ini 0,05 ppm misalnya untuk HG nah ini kondisi di air nah kalau kita larinya ke magnifikasi kan tidak bisa karena di ikan itu bisa menjadi 5 ppm apakah ini menjadi bioindikator perairan yang bersih kan tidak nah itu sebab itu kalau kita bicara bioakumulasi dan biomagnifikasi kelihatannya agak menjadi rumit pada sungai itu 0,05 ppm berarti di bawah standar tapi kalau pada ikan karena magnifikasi sudah dia hidup lama di situ kondisi di air dengan di ikan konsentrasinya akan berbeda jadi ada beberapa yang harus kita diskusikan kalau kita bicara bioakumulasi dan biomagnifikasi biomonitoring dan bioindikator mungkin bisa diskusi dengan teman-teman DLH nanti kalau misalnya ada waktu nah disini mikroplastik juga mikroplastik itu memang akumulasi kita harus mengakui bahwa mikroplastik itu akumulasi dan magnifikasi dia praktis merusak ekologi di perairan laut oke ini sudah nah ini kita kembali lagi bahwa teman-teman di keseling mahasiswa itu harus mau tidak mau harus menyukai ini kelihatannya menyukai pemataan jadi kita tahu sebaran plastik di mana sebaran burung di mana bagaimana kita mau mengatasi bagaimana kita menganalisa leptospirosis wongfrilacutikus saja kita gak tahu sehingga sebarannya kita tidak paham jadi mau tidak mau harus berhubungan dengan IT tentunya saya juga banyak yang kelemahannya tapi saya berkeinginan terutama di ESA kita bisa sharing bahwa keseling itu bukan hanya mikrobiologi lingkungan keseling itu entomologi lingkungan ada tiga kompetensi mikrobiologi lingkungan entomologi lingkungan dan sanitasi harusnya satu lagi pakai IT karena toolnya adalah ini bagaimana kita mempelajari mikrobiologi kita bicara mengenai bioremediasi akhirnya larinya ke IT bagaimana memprediksi di tempat saya ada namanya danau rawa pening danau rawa pening itu adalah danau purba yang dulunya itu menjadi danau yang baik nah kan kalau dengan menggunakan bioremediasi kita kan melihat misalnya kandungan ini di top langton sehingga bisa diprediksi kira-kira tahun berapa sih danau rawa pening itu hilang karena ada utrifikasi kemudian ada sedimentasi nah itu bisa diprediksi dengan menggunakan permodelan sehingga kalau misalnya kita memperbaiki ini apa sih apa yang dilakukan berarti kita harus membuat action plan satu kita harus membuat ini dua ini peta ini yang bisa dilihat dengan menggunakan sehingga kita bisa memonitor kira-kira harus gimana ini sama dengan ini mikroplastik sebarannya sampai sejauh mana disini juga kata sudah menyebar terus pergerakannya juga bisa ketahuan oh ternyata modelnya kesini jadi jadi satu kemudian nah ini yang ke tiga salah satu adalah biomonitor ini berdasarkan keberadaan keberadaan bakteri indigenus ini ini mungkin bisa masuknya ke bioremediasi ya jadi kita bisa mendeteksi suatu lingkungan dengan keberadaan bakteri indigenus pada suatu lingkungan misalnya telah ditemukan suatu bakteri basilus firmus di danau tertentu sehingga indikasinya ternyata tercemar pesticida pesticidenya gorongan organoklorin organoposphat padahal organoklorin sudah dilarang sejak tahun 1080 berapa sudah mulai hilang tapi ternyata residunya ada nah kalau residunya ada berarti akumulasi berarti perairan itu berbahaya padahal dimakan oleh ikan ikan dimakan oleh ikan besar nah itu yang jadi masalah tapi itu yang secara akademisi seperti itu ya nah itu yang mungkin perlu menjadi sharing buat teman-teman untuk biomonitoring suatu perairan ya kemudian tadi saya bicara mengenai oh ya dari beberapa sharing mau mana loncat-loncat ya tapi ini kita perlu juga disampaikan bahwa konsep sehat dan sakit secara ekologis ya apa yang dinamakan sehat itu secara ekologis apa yang dinamakan sakit sebelum kita bicara tadi sebetulnya harusnya ini dulu sehat itu adalah kesimbangan ekologis yang baik suatu lingkungan yang baik adalah suatu lingkungan yang sehat yaitu suatu lingkungan yang mempunyai kesimbangan ekologis yang baik kalau suatu lingkungan itu buruk berarti kesimbangan ekologisnya buruk misalnya gitu contoh nih contoh suatu saat kita ada bicara mengenai ini respirasi standar disini ada bahan organik glukosal dioksidasi oleh O2 O2 itu dibutuhkan oleh bakteri-bakteri yang aerob kalau kondikandungan O2-nya itu berkurang teorinya berkurang maka kondisinya kondisi perairan itu menjadi mature menjadi menjadi mature itu berarti menjadi metabolisme yang jadi cepat jadi kondisi kondisi sakit adalah suatu kondisi sakit adalah suatu kondisi metabolisme organisme itu menjadi cepat saya sakit berarti metabolismenya cepat bagaimana bagaimana caranya memperbaiki kondisi cepat berarti saya butuh energi yang baik nah disini akan menghasilkan CO2 dan H2O dan energi ini standar tapi kalau berubah ini menjadi aerob menjadi anaerob sehingga yang dihasilkan buahnya ini yang keluar adalah NH3 misalnya gitu ya amoniak berarti kondisinya menjadi rusak sehingga menjadi nah ini ketidakseimbangan ekologi sih oke nah ini nah ini ini juga bioindikator lingkungan mungkin tidak tidak semuanya indikator di perairan tapi kita juga indikasi biologi ya secara ekologis ini contoh nih bioindikator monitoring di pembangunan semen ada semen nih ada semen di daerah Sukolilopati akhirnya dibatalkan karena apa ada secara analisis terhadap dampak lingkungan ternyata ini tidak layak didirikan gitu ya karena ada beberapa komunitas penduduk yang tidak setuju jadi kalau ada satu saja penduduk yang komunitas penduduk yang tidak setuju berarti ini tidak boleh dilaksanakan jadi ini ini salah satu mungkin mematih bukan di arah-airan tapi indikator di udara di apa di hutan ya burung juga indikator kawasan hutan yang konservasi disini lihat ada beberapa burung yang menjadi bioindikator kalau di daerah Sumatera mungkin masih banyak ini sehingga kita bisa menghitung bahwa kejumpaannya berapa ini bisa bisa dilihat bahwa ternyata kondisi sistem ekologisnya masih baik kemudian ada juga beberapa seratus burung yang dilindungi oleh ini organisasi dunia yang melindungi itu jadi dilindungi oleh undang-undang disini juga ada dilindungi oleh International Union for Confession Natural Rate to the Treatment Space Mask ini oke ini mamalia juga itu bisa digunakan menjadi bioindikator ini yang saya jelaskan tadi ini ini jalan kereta api antara Aceh ke Medan ternyata apa sih indikasinya ternyata ada plora fauna yang mengindikasikan bahwa kondisinya masih baik kemudian dampaknya apa sehingga kita bisa lihat bio monitoringnya kemudian ini ada pekerjaan juga ada beberapa contoh di Tanjung Jati Tanjung Jati itu ada PLTU PLTU yang terbesar terbesar kedua setelah Python di Jawa Pulau Jawa ini kegiatannya dampak yang akan menghasilkan ini dampaknya ini kegiatannya ini kegiatannya sehingga kita bisa lihat ini di laut juga ini beberapa titik sampling sehingga kita ketahuan apa sih tentunya ini teman-teman di Kesehatan Inggris sudah familiar ya mengenai indeks Simpson saya skip aja indeks dominansi sehingga kita lihat ini modelnya seperti apa bisa kelihatan oh ternyata bisa melihat model dari tahun ke tahun mulai tahun 2015 sampai 2019 ternyata bisa ketahuan modelnya sehingga setelah ini apa yang harus kita lakukan adalah pengelolaan hukuman sama kita melihat berdasarkan indeks keragaman nektannya sama ini juga keanekaragaman bentos ini trend modeling dari keanekaragamannya nah ini beberapa tool disini akan lihat bahwa ternyata tolak ukur indeks keragamannya ini di bawah satu keanekaragamannya rendah ini sedang ini tinggi berarti ini tertemar keindeks keragam semakin tinggi keanekaragamannya maka akan suatu ekologi suatu sistem ekologi itu akan menjadi baik karena semakin banyak semakin beragam tapi kalau tidak tidak seragam tidak beragam ini akan menunjukkan kondisinya tidak baik ini beberapa tool saja untuk mengukur disini ada sehingga akan kelihatan bahwa ini diversitasnya seperti apa oke nah yang ini juga perlu menjadi sharing bahwa ada biomediasi plastik ternyata ternyata walaupun belum berhasil bagaimana caranya memperbaiki plastik meremediasi plastik menjadi tidak mudah terurai di sini di sini juga dengan menggunakan bakteri ini beberapa penelitian yang sudah dijalankan tapi belum berhasil yang hanya waktu dalam waktu 3 bulan ini yang diharapkan Bu Elvi Alhamdulillah kalau misalnya di tempat saya belum jadi ini belum belum bisa jadi kita ngomong VCR dan sebagainya sehingga prodi kesehatan lingkungan akan bisa melihat ini bisa dipaten saya pernah meneliti satu dan dipaten karena apa karena ini barangnya baru ternyata beda spesies saja berbeda ini salah satu bakteri pendegradasi bioplastik kalau misalnya ini sampai sini ini berarti Bu Elvi bisa mengembangkan berbagai macam jenis bakteri untuk remediasi itu ya jadi kebelakangan tadi itu saya mengenai sharing tapi kalau untuk product knowledge mungkin saya baca aja ya jadi bioindikator adalah organisme yang dapat menunjukkan kualitas lingkungan ini product knowledge nya daripada bioindikator bisa juga terjadi pada menggunakan mikroorganisme indikator bakteri-bakteri yang indigen itu dapat digunakan untuk proses bioremediasi oke disini juga ada nah ini ini ya bioindikator itu bisa hewan bisa organisme bisa juga tumbuhan hewan kelawar dengan adanya kelawar ternyata keseimbangan ekosistemnya bagus disamping itu ternyata ada beberapa jenis virus yang dikandung oleh ini sehingga dapat menyebabkan geonosis covid-19 indikasinya katanya kabarnya itu dari kelawar karena dikelawar itu dia normal karena dia mempunyai proteksi yang baik pada begitu pindah ke manusia itu yang jadi masalah kemudian diokantor tumbuhan eceng gondok eceng gondok menyerap logam berat jika ada inci gondok di suatu perairan berarti mengindikasi logam berat merkuri dan sebagainya tapi ini juga organik begitu ada danau yang tercemar ter tumbuh eceng gondok yang banyak berarti organiknya banyak nah ini bisa eutrifikasi tapi ini bisa digadakan sebagai bioindikator suatu sistem ekologi nah disini juga sama ada yang menggunakan tumbuhan ini ada makro inverter berata ini lintah menunjukkan kontaminasi PCB kemudian ini juga dapat menunjukkan suatu pencemaran organik demikian pula dengan ini sering melimpah di perairan yang jernih sensitif karena dia sensitif sehingga mengindikasikan oh ternyata ini adalah makro inverter berata yang dapat mengindikasikan suatu perairan yang tercemar organik gitu ya itu nah ini juga tubifex tubifex dengan adanya tubifex merupakan cacing yang dapat tahan hidup bahkan berkembang di luar tu lingkungan sehingga dapat menunjukkan bahwa tubifex itu lingkungan yang tidak baik karena apa tubifex merupakan spesies indikator yang tahan dengan kondisi oksigen yang rendah sama juga ini molusca juga dapat digunakan bioindikator molusca molusca nah ini bifalvia karena dia itu termasuk tumbuhan yang tidak bergerak di dalam di dasar perairan sehingga dia terpapar setiap hari sehingga dapat diketahui ternyata ini teredifikasi lingkungan yang tersemar kerang kerang itu kalau kita meneliti logam berat itu yang diambil adalah kerang karena dia mengakumulasi setiap hari logam-logam atau apa organik unorganik yang ada di perairan tersebut sama ini standarnya kualitas jadi ketahuan bahwa ternyata kualitasnya baik buruk sedang dan sebagainya bisa dimonitoring masuknya tadi sudah dijelaskan bahwa jenis bioindikator ada bioindikator tumbuhan ada bioindikator hewan disini lebih ada ada beberapa beberapa indikator menunjukkan adanya intan saya juga enggak tahu apakah teman-teman pertambangan memang ada ilmunya ilmunya namanya mikro ada salah satunya mikro paleontologi mungkin teman-teman di unsri ada yang mempelajari ini sehingga menunjukkan jika ada mikroorganisme ini menunjukkan ada jenis tertentu yang bisa ditambang disini kan ada juga di sinis alpina di swedia menunjukkan adanya emas itu bioindikator juga ada sih yang mempelajari itu barangkali ada yang mempelajari itu kondisi lamun juga sama pada lamun kemudian ini kalau kita bicara mengenai terumbu karang itu kan melihatnya adalah tutupan tutupan ini orang-orang kelautan yang lebih paham jadi kalau tutupan terumbu karangnya itu berapa persen berarti ini menunjukkan kondisi yang tidak baik kalau 60% ke atas berarti kondisi ekosistem baik kalau ini kurang sehat kalau ini meskin bisa dilihat disini juga ada bunga satu indikator tumbuhan kemudian bioindikator eksek kondok juga bisa ciri-ciri bioindikator itu satu mudah diidentifikasi tersebar kosmopolit kemudian jumlah dan keberadaannya ada di situ kemudian kelimpahan dapat dihitung jadi pikir begitu nah ini juga standar bioindikator koliform nah ini yang perlu menarik ini mungkin kita bisa diskusi mengenai ini juga selain terbalas indikator koliform di perairan itu kan harus tidak ada ekoli dan koliform masalahnya 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 kalau ini masuk laut apakah bisa menjadi standar kualitas air padahal ada beberapa indikasi jika masuk ke laut dengan salinitas tinggi ekoli akan berkurang kan sebagian akan mati apakah ini bisa jadi bioindikator untuk kesehatan air laut nah oleh sebab itu mungkin ini perlu dikembangkan karena kalau misalnya 10 pangkat 6 di air tawar itu bisa berbahaya tapi di laut di laut ini akan berkurang jadi 10 pangkat 1 misalnya nah kemudian apakah ini berbahaya airnya ya tetap berbahaya karena indikatornya ekolinya kalau di laut menjadi berkurang nah sekarang ada pertanyaan ada pertanyaan adalah bagaimana kondisi ini jika masuk ke laut nah teman-teman itu sudah mulai meneliti mungkin teman-teman yang lain sudah banyak hanya di kami baru dikembangkan koprostanol itu ini pengganti indikator ekoli di laut karena ini merupakan bentuk steril yang bergabung ini dari beses jadi kalau misalnya koprostanolnya sekian di laut itu bisa terdeteksi oh ternyata tidak berbeda dengan ekoli karena ekoli masuk ke dalam salinitas yang tinggi dia akan berkurang kalau koprostanol enggak nah ini apakah ini bisa digunakan sebagai pengganti ekoli nah ini yang perlu didiskusikan dengan teman-teman DLA teman-teman PDAM disini terbukti terbukti bahwa kalau ekoli dan fecal polyform itu masuk laut berkurang tapi kalau koprostanol itu tidak itu ya jadi itu yang perlu itu nah sini juga oleh sebab itu koprostanol mungkin enggak sih menjadi bioindikator kebersihan apa indikator air yang kualitas air di laut kalau di di air tawar mungkin ekoli bisa tapi begitu ekoli masuk ke laut akan menjadi menjadi berbeda gitu nah ini koprostanol itu koprostanol mungkin enggak sih menjadi menjadi indikator kontaminasi jadi gitu kemudian ini sudah beberapa indikator ya indikator misalnya ini lumut kerak dapat digunakan sebagai indikator pencemaran udara kemudian nah tadi sudah bicara bahwa mengenai pendekatan-pendekatan indikator bioindikator ada pendekatan spesies ada pendekatan komunitas kalau spesies tadi bahwa lumut kerak itu merupakan indikator pencemaran udara eceng gondok pencemaran logam berat ini juga sama ini merupakan bioindikator pendekatan pendekatan spesies untuk terjadi lingkungan yang tidak baik tapi ada pendekatan komunitas yang tadi sebutkan tadi ada plankton ada bentos dengan menggunakan index diversity dan sebagainya ini jadi kita bisa lihat menggunakan ini usaha non-winner itu standar yang ini teman-teman sudah paham banget kemudian kita lihat juga indeks kelimpahan ada indeks dominansi kalau pada suatu perairan ternyata yang dominan adalah nafikula berarti tercemar kalau misalnya yang dominan itu adalah jenis-jenis tertentu mikroorganisme tertentu itu juga tidak baik harus beragam semakin index diversity-nya baik maka lingkungan itu menjadi baik baik jadi tadi saya bicara mengenai beberapa yang sharing saya tidak menyentuh lugam berat tadi bicara mengenai koprostanol koprostanol kita bicara water balas kemudian kita bicara mengenai beberapa indeks untuk memonitor suatu lingkungan kemudian kita bicara mengenai biomediasi dengan berbagai contoh ini saya sharing buat teman-teman saya pikir begitu Bu Elvi dari saya mudah-mudahan bisa menjadi menjadi diskusi diskusi yang bisa menjadikan wawasan buat saya pribadi dan buat teman-teman semua saya pikir begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan bisa bermanfaat Bu Elvi Bu Anggun Bu Dini Baik terima kasih Pak Iswaro itu tadi presentasi dari narasumber kita ya nah sesi selanjutnya adalah sesi diskusi tanya-jawab nanti kita bisa sharing informasi dan diskusi bersama terkait masalah bioindikator dan biomonitoring untuk kesehatan perairan nah ini Pak ada beberapa pertanyaan ya Pak ya dari teman-teman kita yang sudah masuk di kolom chat saya coba saya coba coba bacakan ya Pak ya silahkan oke ini ada pertanyaan pertama dari Rami dari BBTPPI Kementerian Perindustrian Pak nah mohon informasi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pengelolaan lingkungan perairan berbasis bioindikator dan biomonitoring mohon contoh kasus yang berhasil Pak terima kasih baik pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk monitoring suatu daerah gitu ya Bu ya biomonitoring yang dilakukan kalau monitoring misalnya kalau masyarakat apa yang dilakukan bisa melakukan dengan menggunakan kemampuan masyarakat sendiri misalnya dengan bioremediasi bisa dengan menggunakan berbagai tumbuhan yang bisa mengindikasikan bahwa ini bisa menjadi baik gitu tapi kalau misalnya sudah sangat parah gitu ya mungkin harus bicara dengan kita harus bicara dengan stakeholder yang yang menangani misalnya dengan lingkungan hidup dengan PU atau apapun gitu tohnya kalau misalnya kita memperbaiki suatu lingkungan masyarakat kedua butuh budget untuk memperbaiki itu kan tanggung jawabnya adalah tanggung jawab stakeholder yang menangani tapi kalau misalnya masyarakat itu mau menangani tentunya harus diskusi dengan stakeholder yang ada gitu apakah diperbolehkan atau enggak kalau misalnya skalanya kecil mungkin tidak berpengaruh tapi kalau skalanya besar gitu itu menjadi masalah kalau misalnya suatu saat masyarakat mau memanfaatkan ikan keramba dan sebagainya di tempat kami juga ada di tempat daerah saya itu ada beberapa petani yang membuat keramba gitu tapi ternyata harus diskusi dengan dinas lingkungan hidup karena ternyata keramba itu banyak bahan organik banyak bahan organik yang diberikan kepada ikan sehingga kondisi perairannya menjadi tidak baik oleh sebab itu kalau misalnya masyarakat mau menangani itu perlu ada diskusi ada koordinasi dengan dengan stakeholder yang ada sehingga penanganannya tidak salah walaupun betul tapi harus ada diskusi misalnya kita menanamkan kita mau menetralkan suatu lingkungan yang buruk menjadi baik dengan bioremediasi paling gampang dengan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat misalnya tapi itu remediasi nah masyarakat harus paham bahwa kalau misalnya kita melakukan remediasi oleh tumbuhan apakah tidak menjadi gulma ya kan eceng gondok itu suatu agen biologi untuk meremediasi perairan tapi itu gulma kalau misalnya makanannya banyak dia akan berkembang dengan cepat nah kalau misalnya salah satu saat masyarakat menangan itu ternyata menjadi gulma itu menjadi permasalahan mungkin harus melibatkan stakeholder melibatkan akademisi melibatkan NGO sehingga penanganannya tidak salah tapi gitu Bu baik Pak terima kasih berarti untuk penanganannya tetap kita harus melakukan koordinasi ya Pak dengan stakeholder terkait ya Pak untuk perbedaian masyarakatnya dalam penanganan pengolahan lingkungan yang lebih baik lagi nah pertanyaan selanjutnya Pak ada dari MUD dari instansi UPT LabCasda Pak dari LabCasda Pak indikator apa yang diambil jika ada kejadian air sungai jadi berwarna hijau pada musim kemarau mungkin indikator biologi apa mungkin ya Pak yang bisa dijadikan para indikator kali indikator biologi kalau misalnya sungai itu kan banyak banyak faktor misalnya kalau misalnya hijau hijau itu berarti kan pitoplankton biasanya loh biasanya pitoplankton nah kalau misalnya ada beberapa makanya saya tadi sharing bahwa dominansi itu itu menjadi buruk kalau suatu perairan itu dominansi Echenggondok atau misalnya ada beberapa pitoplankton tertentu yang bisa berkembang itu menunjukkan jadi dapat dijadikan indikator bahwa ini tercemar jadi kalau misalnya menjadi hijau berarti ada beberapa pitoplankton yang dominan di situ yang harusnya itu beragam menjadi nah biasanya pitoplankton yang berwarna hijau saya gak tahu jenisnya apa dia akan lebih akan lebih tahan dan lebih dia akan menyesuaikan secara metabolisme pada kondisi misalnya oksigen yang rendah gitu ya atau pada kondisi bahan organik yang bahan organik yang banyak sehingga menjadi dominan makanya ada indikasi bahwa ternyata hijau harus apa gitu kalau kondisi kondisi itu berarti kan memang perairannya menjadi menjadi surut jadi memang harus dibutuhkan oksigen yang banyak bagaimana caranya berarti ya saya kurang begitu paham apakah harus diapakan kalau dalam kondisi alami seperti itu intinya bahwa dia kurang oksigen kalau supaya oksigennya itu banyak berarti harus masuk dari luar ke air sehingga pitoplankton itu beberapa organisme itu dapat hidup dan bisa menjadi diversity-nya jadi banyak jadi banyak yang berkembang bukan hanya yang hijau saja jadi begitu Bu Anggun untuk detailnya mungkin ya proses prosesnya mungkin bisa ke email saya jadi bisa itu bisa diskusi terima kasih Pak ya benar jadi untuk melihat kesehatan dari satu ekologi ataupun ekosistem bisa dilihat dari tingkat keseragaman ya Pak ya jadi semakin seragam satu organisme ataupun tubuhan di dalamnya maka menunjukkan bahwa ekosistem itu semakin baik gitu Pak ya semakin buruk indeks keanekaragamannya ya indeks keseragamannya satu ekosistem maka semakin baik ya Pak ya oke Pak ada lagi Pak pertanyaan selanjutnya Pak saya mohon bacakan ya Pak ya izin bertanya indikator untuk kolam ipal puskesmas tanaman atau tanaman air atau ikan yang bisa digunakan gitu oh ipal ini teman-teman sanitarian yang harus lebih paham ada beberapa penelitian sih memang dengan menggunakan fitoremediasi misalnya tergantung ipalnya itu teridentifikasi kira-kira apa yang kena gitu misalnya yang tinggi misalnya amoniak gitu atau apa misalnya logam berat gitu jadi kalau kita melaksanakan fitoremediasi kita harus tahu bahwa jenis jenis apa jenis pencemarnya apa kalau pencemarnya organik berarti tumbuhannya ini kalau kalau pencemarnya amoniak ini kalau logam berat ini gitu ya jadi harus jelas harusnya apakah mahal enggak juga kita buat suatu instalasi pengolah limba secara biologi kita bisa diukur kira-kira menjadi berapa gitu ada beberapa kita ada beberapa kerjasama Bu Anggun dengan baterai jadi kita kan ada kerjasama dengan GS baterai jadi aki berarti kan PB PB itu setiap bulannya hanya berapa botol ya tapi kan harus ditangani karena logam berat akhirnya minta bantuan dengan kita buat kerjasama bagaimana caranya menetralkan PB dengan menggunakan fitoremediasi akhirnya berhasil hanya masalahnya fitoremediasi itu tidak boleh biasanya tidak boleh pada tumbuhan-tumbuhan hortikultura jadi pada tumbuhan setelah itu di insinerator jadi tumbuhannya dibakar gitu karena dia menyerap logam berat dia masuk ke dalam sistem metabolisme tumbuhannya sehingga menjadi daun menjadi akar dan sebagainya karena itu logam beratnya kita indikasi ternyata logam beratnya pada daunnya banyak akhirnya kita ambil kemudian dibakar itu salah satunya begitu oleh sebab itu kalau misalnya instalasi pengolah limbah di rumah sakit itu amoniak mungkin bisa dengan tumbuhan-tumbuhan yang seperti tadi itu apu-apu melatih air tapi kalau yang indikatornya misalnya logam berat ada beberapa yang spesifik ada beberapa referensi mungkin gini informasi kewala limbahnya yang ada mungkin untuk para peserta saya informasikan kembali untuk menaktifkan mikrofonnya supaya diskusi kita dapat berjalan dengan baik di puskesmasnya di daerah mana puskesmasnya di daerah mana tadi puskesmas mana tipalnya tipalnya tadi dia mohon maaf Pak ini dia tidak menyebutkan dari puskesmas mana Pak kalau misalnya di daerah sini kan bisa kerjasama dengan Bu Elvi apa gitu apa yang harus dikerjakan tentunya kan intangasuk ulama itu ada tahapnya ada yang ada kimia fisika dan sebagainya biasanya biologi di belakang di belakang jadi begitu kemudian hasilnya seperti apa maksudnya kalau indikator ikan itu ya ikannya hidup tapi akumulasinya banyak kan gitu bisa lihat oh ternyata ikan emas itu hidup pada limbah tersebut gitu ya jangan dimakan karena logam beratnya masuk terakumulasi akhirnya menjadi masalah kecuali jaringannya diambil ya jaringannya kita ambil kandungan logam beratnya ada berapa kalau aman ya tidak apa-apa tapi kalau tidak aman mungkin kita ada belajar dari belajar dari ilmu yang lama banget ya namanya kasus minamata di Jepang gitu kan ya ya kan itu ada merkuri gitu ya hanya butuh waktu 12 tahun untuk akumulasi pada di di nelayan sehingga itu sampai jaringan sampai jaringan sampai sarap jadi tidak butuh waktu lama untuk merusak sistem sarap nelayan di Minamata mudah-mudahan di Indonesia tidak ada gitu ya Bu Anggun iya Pak mungkin pertanyaan yang sama dari Widya dari Puskemas Padak Payung mungkin Ibu Widya ya udah terjawab ya tadi ya pertanyaannya agak sama dengan pertanyaan sebelumnya nah masih ada lagi Pak saya izin untuk membacakan ya Pak ya ini kayaknya animo untuk pertanyaannya benar-benar ini salah satu indikator cemaran di laut menurut menurut termen LH511995 adalah parameter BOD Pak pertanyaannya adalah mikrobil apa sebagai seeing yang cocok untuk pengujian BOD sea water Pak mikroorganisme apa yang dibutuhkan apa Bu maaf tidak terkenal pertanyaannya mikroba apa yang cocok untuk pengujian BOD di sea water Pak oh untuk air laut ya benar ya nah mikroorganismenya sih memang kalau mikroorganisme yang cocok itu berarti kan menurut saya yang hidup punya salintas yang dia mempunyai secara metabolisme dia bisa menyesuaikan dengan salintas tinggi banyak sih beberapa jenis bakteri ya misalnya ada juga jenis yang universal misalnya ada basilus kemudian ada macam-macam lah hanya masalahnya ada standarnya enggak kelihatannya kok belum ada ya standarnya bahwa untuk indikator kalau kalau untuk kesehatan air misalnya kesehatan air kalau air yang bisa dimanfaatkan oleh air minum di air tawar ekoli nah kalau laut laut itu makanya saya jelaskan tadi kalau misalnya ekoli itu di laut udah tidak bisa ideal untuk identifikasi kesehatan laut karena sebagian besar dia tidak bisa menyesuaikan dengan sistem ekologi di laut mati istilahnya gitu nah oleh sebab itu penggantinya adalah penelitian bagi teman-teman itu adalah koprostanol karena koprostanol itu kalau koprostanol itu ada di laut di tawar itu ada seribu masuk ke laut jadi seribu kalau ekoli itu seribu bisa jadi hilang sehingga identifikasinya tidak tidak jelas kalau koprostanol itu apa bakteri enggak bukan koprostanol itu steril sekarang bakteri apa yang dapat digunakan untuk indikasi kesehatan air saya tadi sudah menjelaskan air ada beberapa indikator daripada koprostanol bahwa harus ini ada beberapa ini barangkali barangkali bisa menjadi disini ada beberapa indikator yang harus dipenuhi di dalam air laut ada toksidimitas dari fibriochorella harus lebih kurang dari ini kemudian ekoli juga harus segini tapi ternyata disini menjadi standar padahal beberapa ekoli yang menjadi tidak menjadi valid di laut tapi ini mungkin ya ini menjadi penelitian kemudian intestinal enterokoli ini yang salah satu standar yang ada di laut tentunya banyak disini ada ini ada mungkin bisa dilihat di ini jadi ada pengendalian mutu keamanan hasil laut dan perikanan yang ditandatangani oleh nah ini ada pedoman analisis resiko spesies asing infaktif nah ini yang harus dipelajari tapi yang saya paham adalah ini pengendali laut ini ini bisa dibaca disini tapi yang sementara ini adalah ini sinigen fibrioporera ekoli dan intestinal itu ya bu mungkin ada juga ada pedoman pedoman tadi bakteri-bakteri infaktif ya mikroorgan infaktif itu dari barang karantina barangkali ada teman-teman yang dari KKP itu lebih paham kemudian yang tadi ekoli korea dan intestin bakteria sementara itu bu tapi kalau mau dibaca mungkin disitu ada standarnya di standar mikroorgan infaktif untuk laut baik terima kasih Pak Iswarong mungkin Pak Armas dari BBTPPI kami berharap ini bisa menjawab ya Pak pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Jeli Dianje Loindong dari Puskesmas Bintara Bekasi Pak ingin bertanya katanya cemaran apa yang menyebabkan air berbusa di aliran sungai BKT Jaktin yang menyebabkan air berbusa Pak air berbusa itu berbagai macam-macam sebetulnya kondisi berbusa itu bisa amoniak juga bisa menurut saya amoniak NH3 juga bisa tapi masalahnya saya nggak begitu paham berbusanya seperti apal kalau yang saya tahu adalah beberapa kalau misalnya ada amoniak itu biasanya ada berbusa tapi berbusanya apakah kayak sabun gitu atau hanya berbusa di perairan saja seperti biasa tapi kalau berbusa banyak itu mungkin banyak faktor yang menyebabkan biasanya itu tapi kalau untuk kondisinya seperti apa saya harus lihat dulu apakah betul gitu atau enggak atau barangkali ada masukan berbusa itu berbusa seperti apa saya nggak begitu paham kalau saya lihat amoniak berbusa kalau amoniak tinggi biasanya berbusa gitu Bu baik terima kasih Ibu Ibu Jeli Londong saya berharap ini bisa menjawab ya Bu ya ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi mungkin dari saya Pak satu pertanyaan Pak begini Pak kita kan tadi sudah berbicara mengenai bioindikator dan biomonitoring ya Pak saya sedikit ingin pertanyaan Pak apakah ada keterbatasan dari penggunaan indikator biologi-biologi ini untuk menilai polutan yang ada misalnya di lingkungan misalnya di air misalnya Pak apakah ada keterbatasan dalam penggunaan keterbatasan maksudnya tumbuhan itu apakah ada terbatas sehingga mati atau bagaimana Pak ya Pak maksud saya seperti ini apakah semua indikator biologi ini mampu untuk mendeteksi cemaran-cemaran yang ada di satu lingkungan sebenarnya Pak jadi tumbuhan atau organisme itu kan spesifik untuk beberapa jenis indikator pencemar misalnya kalau kita bicara mikroorganisme mikroorganisme tertentu hanya bisa mendegradasi pesticida ada juga mikroorganisme yang hanya bisa mendegradasi bahan organik yang bisa mendegradasi HG gitu sehingga butuh penelitian bangun jadi sebetulnya tidak bisa semua jenis tumbuhan untuk mendegradasi segala macam pencemaran spesifik saya pernah menelit ada penelitian mengenai pesticida di suatu daerah ternyata yang bisa mampu adalah jenis dari jenisnya basilus basilus firmus sehingga dia punya kemampuan mendegradasi pesticida selama tujuh hari tujuh hari kemudian secara skala lab hanya tiga hari dia tujuh hari sehingga pesticidanya bersih gitu ya tapi itu untuk jenis organis hanya untuk jenis pesticida organoposfat gitu ya organoposfat tapi kalau misalnya bakteri itu untuk mendegradasi dia akan menjadi kurang efektif jadi itu yang kadang-kadang menjadi spesifik makanya kalau misalnya kita mau bangun meneliti sesuatu tanah yang sudah ter cemar oleh pesticida yang tidak subur gitu kan karena tentunya kan organoposfat organo dan pospat organoposfat pospatnya akan bereaksi dengan logam berat yang ada dengan tanah sehingga tanah hasil tanian itu menjadi lengket nah intinya bagaimana caranya tanah yang lengket yang bersatu dengan logam itu dipecah dipecah dengan menggunakan mikroorganisme tertentu gitu atau tumbuhan tertentu sehingga pecah menjadi menjadi tanah yang baik oleh sebab tapi bangun itu hanya jenis-jenis tertentu jadi tidak bisa semua tapi kalau misalnya maksudnya bakteri itu apakah punya keterbatasan sampai sejauh mana gitu ya ya ada kalau misalnya organisme itu logam berat atau misalnya organik bahan pencemarannya semakin banyak dia akan tidak punya kemampuan maka dia akan berubah menjadi aerobis menjadi anaerobis jadi keterbatasan kalau limbah itu organik tentunya yang mendegradasi labang bakteri-bakteri aerobis tapi kalau oksigennya tidak ada dia akan berubah menjadi anaerobis sehingga menjadi bau gitu karena yang dihasilkan bukan CO2 dan H2O menjadi NH3 ada keterbatasan bahan misalnya bakteri yang aerobis akan mati berganti menjadi anaerobis anaerobis tumbuhan itu akan mati mengganti tumbuhan yang yang cocok di suatu daerah itu menjadi bioindikator baik Pak terima kasih Pak ini ada pertanyaan lagi Pak satu pertanyaan lagi Pak dari Ibu Imelda Purbe Pak saya tertarik dengan hasil kajian Pak Isora tentang bioremediasi plastik menggunakan mikroorganisme bagaimana efektifitasnya dan bagaimana peluang mikroorganisme yang lain untuk degradasi plastik ini menyat plastik menjadi salah satu isu krisis lingkungan saat ini terima kasih Bu Imelda Bu Imelda itu harusnya bareng-bareng selesai ngelitipet plastik ya Bu Imelda sebetulnya memang ada beberapa jenis bakteri yang mampu punya kemampuan sebetulnya kan plastik itu kan karbon hanya karbonnya rantai panjang oleh sebab itu sekarang mengganti mengganti plastik dengan menggunakan bioplastik bioplastik itu dihasilkan dari selosa dari dari pati atau dari yang dihasilkan mikroorganisme hari ini Pemda DKI sudah melarang plastik satu kali pakai hari ini sudah banyak banget masalahnya kalau pertanyaan Bu Imelda apakah efektifitas berhasil atau tidak baru penelitian awal Bu Imelda kalau bioplastik sudah tapi kalau plastik itu jadi ada pusat kajian plastik di kami itu bekerja sama dengan Badan Penelitian Jalan Raya di Bandung kita plastik itu dimanfaatkan menjadi asfal plastik tadinya begitu asfal plastiknya itu akhirnya kita harus mengembangkan bioplastik dan mikrobiologi pendegredasi plastik keberhasilannya baru 25% Bu Imelda jadi belum berhasil karena sudah mulai ada jari sudah mulai ada rantai karbon yang putus dengan menggunakan mikroorganisme tertentu masalahnya berhasil itu kelihatannya belum hanya keberhasilannya ternyata dari rantai karbon yang ada dengan menggunakan mikroskop ternyata sudah ada rantai karbon yang putus jadi itu kemungkinan berhasil mudah-mudahan ya Bu Imelda karena memang susah hanya kalau plastik apalagi plastik-plastik yang PEP yang agak susah terregredasi begitu Bu Imelda keberhasilannya belum sampai 100% baru 20 kali ya 20% mudah-mudahan berhasil gitu Bu Anggun Bu Anggun gak ada suaranya oh iya Pak terima kasih Pak untuk jawabannya ini Pak ternyata banyak pertanyaan Pak dari live youtube kita Pak apa bisa saya bacakan boleh Bu boleh ya Pak saya coba pilih dulu ya Pak ini ada dari Ucuk Adba dari KKP Cilacap Pak limba pabrik gula refinasi yang dibuang ke laut untuk indikator pencemarannya itu dengan gambaran tanah yang dilewati solokan limba kering berasap berbau menyengat dan tanaman layu lagi-lagi nanyain ini Pak indikator pencemarannya Pak itu kalau misalnya di ekosistem darat misalnya belum masuk ke laut itu indikatornya kalau itu kan organik ya kalau organik itu banyak lah indikatornya bakteri-bakteri organik sekarang kalau masuk ke laut indikatornya apa tentunya ada penelitian bakteri-bakteri yang mendegradasi bahan organik di laut banyak bakteri di bakteri itu lebih banyak di laut daripada di darat dan lebih efektif jadi menurut saya indikatornya perlu ada penelitian di Cilacap mungkin dengan unsut penelitian ternyata ada bakteri-bakteri tertentu yang bisa identifikasi yang penting ada bakteri yang bisa makan bahan organik kalau gula itu kan organik organik itu berarti ada bakteri apa indikasinya disitu kalau ternyata ada bakteri yang banyak disitu yang berarti indikatornya adalah bakteri misalnya apa lah misalnya bakteri apa misalnya bakterinya katakan Salmonella atau apapun lah kalau ada bakteri basilus ada basilus disitu ngumpul berarti ada indikator bahan organik bahan organik ternyata kalau ditelusuri oh ternyata benar ada gula rafinasi yang masuk ke situ jadi kalau ada makanan pasti orang itu kayak saya nih saya orang Jawa ya Bu Anggun saya orang Jawa senangnya kan senangnya orang Jawa itu kan yang manis-manis ya makan manis gula manis semua manis ya gudeg manis kalau dikasih gudeg pada suatu daerah yang datang siapa pasti orang orang Jawa kan orang Jogja yang datang karena yang mau adalah makan itu kalau orang Jawa Timur gak mau karena agak asin kan gitu saya lama di Jawa Barat juga bingung nah ini kok manis semua gitu jadi orang akan berkumpul organisme akan berkumpul kalau makanannya cocok gitu jadi kalau ada gula rafinasi yang masuk ke laut berarti bakteri tertentu yang hanya hidup di situ nanti ada identifikasi oh ternyata salmonina oh ternyata E. coli oh ternyata basilus ya itu itu jadi bioindikator terjadinya apa bioindikator tercemarnya suatu tempat suatu pencemaran kalau yang dibuang adalah HG dilihat merkuri bisa dilihat bakterinya apa bisa diindikasi bahwa ternyata bakteri tertentu yang bisa cocok untuk lingkungan itu jadi dominan dominansi itu berarti dominan apakah baik dominan itu enggak kalau semakin dominan orang yang lain index diversity index diversitasnya semakin linggir ya jadi hanya masalahnya kalau masuk ke laut gula itu harus ada treatmentnya ada integrasi mengolah limbahnya sebelum buang ke laut kalau misalnya semua limbah organik atau limbah apapun masuk ke laut nah itu menjadi masalah tapi kan laut punya kemampuan memperbaiki diri memperbaiki karena luas sehingga bisa diperbaiki nah yang menjadi masalah kalau plastik karena plastik terdekerasinya kan lama jadi suatu lingkungan itu mempunyai kemampuan memperbaiki diri dengan sendirinya secara alami kenapa sih terjadi covid gitu mungkin bumi itu merestap diri sendiri untuk memperbaiki hanya dengan korban banyak orang sama lingkungan pun sama jadi kalau masuk organik ke situ manusia laut akan memperbaiki diri dengan adanya oksigen sehingga menjadi netral indikatornya apa ya berapa jenis bakteri yang harus kita cari saya pikir begitu bu ini ada pertanyaan lagi pak boleh ya pak saya izin sepertinya animus peserta kita ini cukup tinggi ya pak ini ada beberapa pertanyaan lagi pak dari akun youtube kita pak boleh izin pak saya coba bacakan ya baik ini ada pertanyaan dari Saki Atul Galu Nasisa pak ya mau bertanya mengenai bioremediasi ini kan membutuhkan waktu yang lama membutuhkan waktu lama itu berapa lama waktunya pak lalu kondisi lingkungan harus sesuai sedangkan sekarang ini padat penduduk pak nah apakah ini cukup efektifan oke baik upaya memperbaiki lingkungan yang buruk menjadi baik itu memperbaiki bioremediasi itu kan adalah upaya memperbaiki kondisi buruk menjadi baik gitu memperbaiki kondisi yang toksik menjadi tidak toksik menjadi senyawa yang kompleks menjadi tidak kompleks dengan menggunakan biologi biologi bisa menggunakan vitoremediasi dengan menggunakan bioremediasi bakteri atau dengan apapun lah salah satu tumbuh salah satu organisme yang berkembang dengan cepat adalah mikroorganisme makanya kalau dengan menggunakan mikroorganisme biasanya akan lebih cepat meremediasi sesuatu dengan cepat hanya masalahnya sekarang adalah di lingkungan apakah cocok atau enggak oleh sebab itu penelitiannya dilakukan di lab nah permasalahannya bakteri pendegradasi itu harus melalui proses enkapsulasi misalnya jadi bakteri itu dikapsulkan kemudian jika dibutuhkan kita aktifkan mungkin kita harus meanalogikan dengan Yakult mohon maat itu menyebut merek tidak apa-apa yakult itu kan Lactobacillus dia punya masa ED expired dari Januari sampai misalnya Januari sampai Agustus 6 bulan itu masa aktifnya masih baiknya kalau misalnya setelah 6 bulan itu kan bisa jadi masalah bisa menjadi beracun atau apapun oleh sebab itu kita yang menjadi masalah atau biomediasi yang dilakukan oleh bakteri kesulitannya adalah mengenkapsulasi bakteri nah kalau sudah terenkupulasi kemudian misalnya kita butuh bakteri untuk menetralkan sungai yang tercemar tinggal dimasukkan ke sana hanya masalahnya teknologinya itu yang harus kita belajar dari perusahaan-perusahaan komersial kayak Yakult kalau saya proses enkapsulasi itu sedang sedang proses tapi kelihatannya belum sampai situ karena mengaktifkan bakteri pada waktu tertentu yang belum kalau paling mudah ya paling masukin kulkas dibutuhkan baru dikeluarkan tapi kan tidak bisa dikomersilkan nah sekarang masalahnya pertanyaannya apakah efektif kalau dengan menggunakan pitori mediasi itu faktor lingkungan tidak begitu menjadi masalah tapi kalau misalnya dengan menggunakan biro mediasi itu tergantung substratnya kalau substratnya itu padat substratnya itu tidak bentuknya koloid itu masih bisa akan lebih mudah tapi kalau bentuknya cair itu kan bakterinya banyak dan dia akan bergerak nah bakterinya sampai sejauh mana kan tidak tahu kalau luasnya besar kalau misalnya limbahnya itu dikerampung pada suatu tempat kemudian di treatment itu mungkin masalah tidak masalah tapi kalau sungai kan bergerak itu yang jadi masalah itu yang agak menjadi susah antara skala laboratorium dengan skala skala di alam tergantung substratnya contoh ini seferon itu kan pernah menemukan bakteri pendegradasi minyak jadi ada tanker yang tanker yang hancur pecah di teluk mesiko sehingga limbahnya itu tidak bisa ditangani dengan baik kalau dilakukan dengan secara fisik itu tidak mungkin butuh waktu berapa puluh tahun tiga tahun atau lima tahun untuk melokalisir minyak yang ada di teluk mesiko kemudian ada perusahaan yang menemukan bakteri pemakan minyak hanya minyaknya dimasukkan ke dalam minyak yang tercemar dalam laut ini butuh waktu tiga bulan akhirnya kalau bentuk subtratnya kayak gitu gak apa-apa tapi kalau subtratnya di air kalau minyak kan terpisah dengan air tapi kalau misalnya nyampur misalnya pesticida di air itu agak susah apalagi sungai nah itu pertanyaannya begitu jadi agak sulit antara skala laboratorium dengan secara eksperimental dengan alam akan lebih mudah lagi kalau subtratnya itu diketahui kalau subtratnya di tanah itu kan lebih mudah tinggal disebar bakteri di situ sehingga dia bisa berkembang faktor-faktor lain bakteri-bakteri yang lain itu bisa akan tidak menjadi berpengaruh tapi kalau di air itu yang menjadi masalah begitu ya Bu tapi tidak tidak memungkinkan bisa gitu bisa memungkinkan yang lebih mudah itu yang subtratnya padat atau koloid gitu ya tapi kalau air saya mendegradasi sungai mendegradasi pulau mendegradasi danau yang tercemar pesticida pesticida itu kan mencampur bercampur dengan air bagaimana caranya mendegradasi padahal tiap harinya bergerak airnya dari sini pindah ke sini nah kecuali ditampung pada instalasi pengolah limbah itu tidak masalah gitu Bu Anggun baik Pak terima kasih ini ada pertanyaan lagi Pak ya izin untuk membacakan lagi ya Pak ya ya silahkan Bu terkait biomonitoring itu sendiri Pak ini pertanyaan dari Eka Yuliati terkait biomonitoring itu sendiri bagaimana penerapannya yang sudah dilakukan di Indonesia jika sudah ada seperti apa Pak contohnya biomonitoring kalau biomonitoring itu biomonitoring misalnya ini ada teman-teman dari DLH kali ya jadi bagaimana memonitor memonitor kalau di tempat mungkin di di beberapa kota gitu sudah ada bisa melihat bahwa indikator pencemaran CO eh pencemaran CO2 NO2 misalnya jadi indikator indikator pencemaran udara itu kan bisa dimonitor bahwa setiap hari penerapannya seperti itu misalnya 0,2 ppm 1 ppm standarnya ada 5 ppm ternyata berarti bisa dimonitor bahwa kualitas lingkungan kualitas udara suatu kota ini tercemar makanya dikatakan bahwa indik kualitas udara yang terburuk adalah Beijing kedua Indonesia ketiga adalah misalnya nah itu bisa dimonitoring bisa dimonitor bahwa ternyata kondisinya larinya kan akhirnya ke model model ke pemetaan banyak penelitian menyatakan bahwa kota semarang indeks kualitas udaranya adalah sekian itu bisa dimonitor biasanya kementerian lingkungan hidup yang melakukan di jalan raya ada kan CO-nya sekian CO2-nya sekian NOx-nya sekian nah itu bisa ketahuan itu bisa menjadi data seris jadi data seris di kementerian lingkungan hidup melihat bahwa kota semarang adalah indeks kualitasnya sekian penerapannya barangkali itu ya air pun harusnya ada sih tapi kelihatannya saya belum pernah lihat sih di air misalnya CO-nya sekian itu biasanya dilaksanakan oleh pabrik ya jadi ada pabrikan tertentu untuk penerapan yang paling paling mungkin itu adalah di proper jadi ada proper untuk mendapatkan proper emas harus mengeluarkan limbah sekian kemudian limbahnya organiknya sekian kalau misalnya propernya hijau sekian nah itu yang itu yang melakukan kementerian lingkungan hidup jadi ada mungkin ada departemen proper dama auditor lingkungan itu kan hubungannya banyak jika jika pabrik tekstil itu mendapat proper emas maka dapat di ekspor ke Abu Dhabi misalnya nah itu kalau tidak negara tujuannya mencaratkan apa propernya jadi pelaksanaannya paling 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 mungkin tadi monitoring di jalan raya mengenai kualitas udara kalau di air misalnya proper pabrik itu harus proper kalau propernya hitam ya sudah tutup kali ya ditutup kalau merah harus dibina karena limbah yang dihasilkan harus sekian begitu Bu Anggun baik mungkin itu tadi ya sesi diskusi kita ya Pak sangat menarik ya Pak ya demikian kepada peserta demikian tadi sesi diskusi kita terima kasih kepada Pak Selamat Iswara Pak ini sangat informatif Pak terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang telah diberikan untuk mampu untuk memberikan sharing informasi di webinar kami terima kasih Pak baik Bu Anggun saya mengucapkan terima kasih saya bentuknya sharing ya jadi apa yang ada di saya kemudian bisa sharing sama teman-teman saya berharap dari teman-teman praktisi dari dinas kesehatan kemudian dari AKP bisa menjadi apa masukan dan bisa sharing untuk selanjutnya kegiatan webinar dari FKM Undisri menjadi penelitian jadi penelitian teman-teman yang KKP bisa penelitian sama Undisri bareng mengenai water balas misalnya atau misalnya mengenai kopros tanol atau teman-teman di KKP itu bertanggung jawab terhadap karantinanya karantina di barang yang masuk sekarang saya pernah bertanya kepada salah satu KKP betul atau enggak saya enggak tahu bahwa water balas tanggung jawab siapa sih ternyata bukan tanggung jawab KKP tanggung jawab Pelindo kata saya itu bingung ini yang benar yang mana karena kalau limbah limbah itu dibuang ke laut itu mungkin bisa jadi bukan tanggung jawab KKP tapi tanggung jawab siapa apakah dinas lingkungan hidup apakah Pelindo atau KKP nah itu yang mungkin bisa diskusi dengan teman-teman di unsri kemungkinan banyak penelitian-penelitian di laut terutama kesehatan lingkungan bukan hanya di darat jadi Bu Anggun ada beberapa kami juga sedang ada penelitian bareng-bareng mengenai antibiotik eksplorasi antibiotik calon antibiotik TBC untuk anti-anti-anti-anti tuberkulosis yang dideteksi yang diisolasi dari sarkopiton yang dari karang lunak di laut ternyata lebih efektif daripada yang dihasilkan dari darat kenapa sih ternyata di laut itu tekanan lingkungannya tinggi sehingga lebih efektif itu hanya hipotese awal yang itu bisa menjadi penelitian-penelitian di kesehatan lingkungan mudah-mudahan bisa bekerjasama ya Bu Anggun dengan teman-teman yang di stakeholder yang lain ini mungkin bisa menjadi masukan ya Pak untuk penelitian ke depannya di kami baik terima kasih nah kepada pembicaraan kita dan resumen kita untuk selanjutnya adalah sebelum saya menutup si webinar kita pagi pagi ini ada beberapa hal yang perlu saya informasikan kepada peserta ya kami ada menyediakan e-sertifikat untuk peserta yang mengikuti webinar kami dengan mengupload bukti screenshot bukti screenshot kikut sertaannya pada webinar saya coba untuk screen share ya sebentar mana ya ini adalah informasi untuk peserta link tautan untuk unduh materi webinar dan e-sertifikat dapat diakses di sini kemudian link daftar hadir selama pelaksanaan webinar dapat diakses di sini nah untuk peserta yang tadi tidak sempat untuk mengikuti keseluruhan rangkaian acara webinar kita dapat diputar kembali di link youtube FKM menteri di link di bawah oke sebagai kesimpulan bahwa lingkungan yang sehat adalah terbentuk karena adanya keseimbangan ekologi ataupun ekosistem di dalamnya nah semakin tinggi ketidakseragaman semakin tinggi ketidakseragaman karena keragaman di satu lingkungan batak berarti itu menginginkan dikasihkan bahwa semakin rendah kualitas dari lingkungan tersebut benar ya Pak disuruh ya nah nah yang menjadi konsen kita adalah saat ini adalah yang menarik adalah bagaimana penggunaan indikator indikator biologis untuk melihat sebagai sign awal sebagai sign ya bahwa kondisi lingkungan kita itu tidak dalam kondisi yang baik-baik saja nah tadi kita sudah banyak berdiskusi dan sharing informasi terkait bagaimana penggunaan indikator biologi atau kita pelantan ataupun supratan ataupun mikroorganisme lainnya yang kita gunakan untuk mengukur ataupun menganalisis bagaimana kualitas lingkungan kita nah hal yang menjadi isu ada beberapa isu penting yang bisa menjadi yang patut kita angkat yaitu adalah dengan penggunaan bioremediasi untuk opaya perbaikan lingkungan bagaimana penggunaan mikroorganisme itu untuk mengurangi polutan yang ada di lingkungan kita nah selain itu tadi ada disinggung sedikit mengenai water balas ya pak ya nah mungkin ini nanti bisa dijawab ya apakah ini adalah tanggung jawab dari KKP atau gimana ya pak ya nah selain hal itu terkait dengan penelitian ke depannya mungkin untuk kita sebagai kesehatan lingkungan ya hal yang menjadi yang bisa menjadi apa ya highlight adalah bagaimana penguasaan kita terhadap penggunaan IT ya pak ya mengingat bahwa analisis masalah kesehatan lingkungan itu kita memerlukan bagaimana cara kita untuk melakukan pemetaan-pemetaan terkait analisis kesehatan lingkungan itu sendiri ya seperti itu ya pak ya saya suruh ya pak ya baik terima kasih lagi yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta terutama kepada narasumber kita pak ini sangat informatif buat kami terima kasih kembali untuk kesempatan dan untuk waktu sehingga bapak mau untuk sharing informasi di room ini nah demikian dari saya saya selaku moderator memohon maaf jika selama pelaksanaan webinar ini ada kesalahan nah saya ingatkan kembali untuk para peserta untuk mengisi daftar link kehadiran yang sudah saya share di kolom chat untuk mendapatkan e-certifikat oh iya pak saya mohon maaf nih pak ada yang keskit pak nih ada yang meminta untuk alamat email nih pak mungkin dari teman-teman kita ingin melakukan diskusi lebih lanjut nih pak gimana pak baik-baik terima kasih saya memang berkeinginan itu-itu karena harus banyak masukan oke halaman email saya ini baik iya bu itu saya udah share di kolom chat ya mungkin ada beberapa pertanyaan ataupun ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan akan tetapi karena waktu kita sangat terbatas ya pak ya di forum ini mungkin untuk lebih lanjutnya bisa menghubungi Pak Isworo di alamat email selamat isworo at tsn.dinus.ac.id seperti itu ya pak ya baik terima kasih kepada seluruh peserta demikian webinar kesehatan lingkungan fakultas kesehatan masyarakat universitas seriwijaya saya berharap kita masih bisa untuk bertemu kembali di pertemuan selanjutnya mohon maaf jika selama pelaksanaan webinar ini ada kata yang kurang ataupun ketidak perfect dalam pelaksanaan webinar nah akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu anggun terima kasih terima kasih peserta silahkan jika ingin leave room meeting kenapa kenapa merahmatullahi terima kasih terima kasih